Come and fly away with me Come and fly away with me Tadi gue salah ya pilih yang emang Ludo yang rame Jadi gue bakal pilih yang kedua sekarang Bisa dateng tiap hari nih kalo gini Boleh tapi pas jam jenguk aja datangnya Cie mentang-mentang ada proyek balikan Maunya tiap hari ketemu aja nih Malu Apaan sih dok Lo hendak mencerita kepala Aldo Tapi dia keburu menghindar Wih santai dong Kalo fakta jangan marah Apa sih dok jangan nyebar gosip deh Ah orang si om aja udah gak apa-apa tuh sama Adit Bisa dah lo berdua balikan Iya kan om Saya sih terser lala aja maunya gimana Wah udah enak sih si Adit ini Toh juga yang menjalannya kan lala Itu udah dapet terus tuh tuh Si Benny mana ya si Benny Penasaran gue Jir si Aldo paling bisa dah kalo jadi kompor Ih abah gak usah ikut-ikutan ngeledek deh Si Caca kecewa kayaknya Saat kalian lagi ngobrol Tiba-tiba pintu kamar terbuka Gelis nah si Benny Baru dateng Pahlawan kesiangan Tanpa permisi Benny masuk dan berdiri Di sebelah ranjang lala Dia pun dengan pedenya langsung Mengenggam Tangan lala Gelis syukurlah kamu sudah sadar Tadi aku cariin di ruang ICU Ternyata kamu sudah pindah kesini Lah ini ulat sagu Main pegang-pegang aja Gak bisa dibiarin nih Baru juga lo mau maju Buat nyengkirin Benny Abah sudah maju duluan Kerah belakang baju Benny Disengkram lalu Benny Ditarik menjauh dari lala Persis udah kayak orang Lagi ngangkat ada kucing Enak banget kamu main Pegang-pegang tangan lala aja Eh abah mertua Jangan panggil saya abah mertua Terus apa dong Papah Gak sekalian manggil pipih aja bro Dih melotot-melotot Copot dah tuh mata Alah diem deh lu Bah ini kenapa sih Orang-orang katro ini ada disini Tapi abah tenang aja Biar saya usir mereka Gak usah Yang seharusnya diusir itu kamu Loh kok saya bah Kan yang katro tuh mereka Yeh ngaca dong Lu yang katro malah ngatain orang Makanya kalau ngaca tuh Jangan dikuah rendang Usir Benny sendiri 20 koin Lapor Satpam Dia mah ngacanya di lantai bengkel Udah jelas gue pake yang koin dong Sini om biar saya aja yang usir dia Tunggu sebentar dit Saya mau marah-marah dulu Oke om Nah siapin kuping lu dah Mulai sekarang jangan panggil saya abah mertua lagi Karena saya gak sudi lala deket-deket Mengecut macam kamu Loh terus gimana tunangannya Kalau gak boleh deket-deket Bodoh banget sih kamu Dimarahin Ya jelas batal lah Mulai sekarang perjodohan kamu dan lala Sudah saya batalkan Gak usah deket-deket sama lala lagi Ya masa batal sih bah Ya emang batal lagian dari awal kan Gue juga ogah sama lu Bah jangan dibatalin dong Hicks Ini nangis Gak usah pake nangis kamu Cengeng banget jadi cowok Benny tiba-tiba berlutut Terlalu mencium tangan abah sambil menangis Bah jangan dibatalin bah Hicks Saya cinta mati sama gelis bah Kalau dibatalin nanti saya nikahnya sama siapa bah Hicks Oh sama sapi atau sama kaktus itu bukan urusan saya Abah kenapa sih tiba-tiba begini Hicks Salah saya apa bah Kamu masih nanya salah kamu apa Bangun sini Abah mengangkat Benny yang lagi berlutut Mengerin saya baik-baik Kamu tau kondisi lala tadi seperti apa dia butuh donor darah Dan kamu sudah setuju untuk donorin darah buat lala Tapi tiba-tiba kamu malah menghilang Di telepon juga gak bisa Terus sekarang tau-tau kamu nongol kayak gak ada apa-apa Oh masalah itu Semalam tuh saya ada Ah diam kamu Kamu ngomong begitu seakan nyawa lala itu masalah sepele Sebenarnya Saya bilang diam ya diam Saya gak peduli sama alasan kamu Pokoknya perjodohan tetap batal Saya gak mau ngelepas lala ke cawa lembek kayak kamu Pokoknya saya gak terima kalo perjodohan batal Maksa Kalo Abah mau batalin perjodohan Saya bakal bilang ke Abi kalo Abah batalin perjodohan sepihak Biar kerja sama bisnis Abi sama Abah batal Oh karena ada kerja sama bisnis toh Wah lu gila udah berani ngancem-ngancem Mending lu ca Kamu pikir saya takut Lu yang baru saja mau mengusir Beni Langsung berhenti begitu Abah ngomong Saya telepon Abi kamu sekarang juga Abah mengeluarkan HP lalu hendak menelpon Abinya Beni Tapi dengan cepat Beni langsung menahan tangan Abah Eh Abah jangan dong Tadi saya cuma bercanda kok Saya gak mau batalin perjodohan Mbah Apa kamu bercanda-bercanda Tadi kamu berani ngancem saya Kamu pikir saya takut saya lebih baik bangkut Daripada ngelepas lala ke cawa kayak kamu Kini Beni kembali berlutut dan memegangi kaki Abah lagi Abah jangan gitu dong Mbah Saya beneran gak serius kok Mbah Saya masih mau jadi suaminya G Adit tolong kamu urus ini orang Saya gak sudi liat muka dia lagi Kayaknya takut jarum suntik kali ya si Beni Siap om Lu pun menghampiri Beni yang masih berpegangan pada kaki Abah Lalu menarik kerah baju belakangnya Eh apa-apa nih ngapain lu megang-megang gue Yee masih ngelawan Udah ayo keluar lu Gak mau gue masih mau disini Bah tolong bah kita omongin semuanya dulu Hus hus sana kamu Saya gak mau liat muka kamu lagi disini Abah menggoyang-goyangkan kakinya lagi lebih keras Hingga akhirnya pegangan Beni terlepas dari kaki Abah Gak menyanyiakan kesempatan lu langsung menyeret Beni yang masih dalam posisi duduk dari belakang Tapi pas sampai di pintu Beni malah berpegangan di pintu Abah jangan usir saya Abah Buset malah pegangan Lepas gak? Enggak gue gak mau lepasin Tarik aja terus sampai pintunya rubuh Maksa banget dah nih orang Lu terus berusaha menarik Beni supaya lepas dari pintu Tapi pegangannya sangat kuat Eee buset ini anak kuat juga tangannya Eee lepasin gue Dok bantuin gue ngusir ini lalar dok Aldo pun menghampiri kalian yang masih ada kekuatan di pintu Dia langsung membantu lu menarik Beni Weh lepasin weh Lu mau lepasin apa gue panggilin Satpam nih? Panggil aja gue gak takut Dok tarik kakinya aja dok Sesuai perintah lu Aldo pun kini memegangi kaki Beni dan menariknya ke arah luar Setelah posisi Beni tertelungkup Lu juga ikut menarik kaki Beni Sekarang Beni tertelungkup perpegangan di pintu Eee buset ini anak atlet panjat tebing gak apa gimana dah Tangannya kuat bener Tarik terus dok tarik Lu berdua masih terus menarik Beni dengan sekuat tenaga Abah mertua tolongin saya bah Saya gak mau keluar bah Abah yang kesal berjalan ke arah pintu Abah jangan usir saya Saya tetap mau nikah sama gue Berisik Berak Tanpa rasa kasihan Abah langsung menutup pintu yang satunya Sehingga tangan Beni terjepit dengan sangat keras Buset Sadis amat Waaah Buset Hokage ngamuk Waaah Seketika itu juga Beni langsung melepaskan tangannya dari pintu Do tarik dong Mumpung tangannya copot Tanpa basa basi lu dan Aldo pun langsung memegangi tangan Beni Dari kanan dan kiri Sehingga dia gak bisa maju lagi Sementara itu Abah muncul dari dalam ruangan yang tadi sudah ditutup olehnya Cepet bawa dia keluar dit Abah jangan mbak Jangan usir saya mbak Udah ah jangan berisik Ikut gue aja ayo ah Lu dan Aldo pun langsung menarik Beni dari belakang menjauh dari kamar Lala Tapi di sepanjang lorong Beni masih saja berteriak-teriak Katro tolong lepasin gue Gue mau ketemu gelis Gue gak bisa hidup tanpa gelis Bawel banget lu ah Tolong lepasin gue Gue harus nikah sama gelis Kalo gak gue bisa malu seumur hidup di kampung Bodo amat Katro tolong lah Gue bakal kasih apa aja yang lu mau deh Lu mau sawah 8 hektare juga bakal gua kak Bacot banget sih Letak Lu mencitak Beni dengan keras Lidah gue Ternyata saat lu mencitak Beni Lidahnya gak sengaja kegigit Aduh sakit Mampus lu biar gak bisa ngomong sekalian Lu dan Aldo terus-terusan menarik Beni sampai di lobby Tentunya kehebohan Beni yang masih menangis sambil megangin lidahnya yang mulai bengkak Membuat semua orang di lobby menatapnya heran Dia terus membuat kehebohan sampai akhirnya Satpan datang buat ngusir dia Beres juga batu banget asli itu orang Namanya juga bucing tingkat dewa dit Iya juga Gue curiga jangan-jangan nanti si Beni bakal deketin si Tania lagi Si Aldo ngamuk dah Kui lah kita balik aja do Lu dan Aldo pun kemudian kembali ke kamar Udah kamu usir dit Udah om beres Aduh bisa-bisanya saya jodohin Lala sama cowok model begitu Udah cengeng pake ngancem-ngancem lagi dipikirnya saya takut apa Tuh kan mbah Lala bilang juga apa Beni tuh begitu orangnya suka ngancem Iya abah salah pilih orang Mendingan Adit kemana-mana daripada dia Eh apabah mendingan Adit Eh maksud abah tuh tadi Sudahlah gak usah dibahas lagi Hahaha Melihat abah yang salting Lala dan yang lainnya pun tertawa bersamaan Namun gak sengaja lu melihat ke arah Caca Dan ada sedikit raut tidak nyaman di wajahnya Iya kayaknya si Caca tuh masih menyimpan perasaannya ke si Adit Iya udah dapet tersu dari calon mertua tuh Dit Kasian si Caca Nah iya sikat langsung bro jangan kasih kenor Apaan sih lu pada ah Hahaha sop ngalu malu lagi lu Hahaha Setelahnya lu masih terus diledekin oleh Aldo dan yang lainnya Sementara itu abah hanya tertawa saja melihat reaksi lu Suasana jadi lebih cair lagi dari sebelumnya Lu dan abah kini sudah damai dan jadi lebih akrab Begitupun dengan Lala masalahnya dengan abah sudah selesai Walaupun celaka tapi ternyata ada hal positif yang bisa lu siukuri kali ini ya bro Hari berakhir baik Selamat kamu berhasil Ya ternyata sebentar ya di part 3 ini gue gak nyangka gue pikir bakal lebih panjang Oke dan nanti gue bakal lanjutin lagi episode 58 Dan di episode ini ya happy ending sih bisa dibilang karena si abah sudah setuju Ibaratnya sama hubungan si Adit dan si Lala Si Benny juga udah ketahuan belangnya Tapi di episode ini ada cewe baru Kita gak tau nanti bakal ada peran penting gak itu cewek Si Rini juga belum muncul sih Oke segitu dulu dari gue Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming Always Positive Thinking Ciao So when I'm gone And when I'm gone I'll be right there Close to the sun Keep holding on Keep holding on And I'll be right there Close to the sun